Cukupan restoran Ya udah ada Bagaimana ya? Ini kecukupan Ini ada yang namanya Apa nih, ceker ya? Chicken lemon grass Iya, chicken lemon grass ya Chicken fined lemon grass Yang ini yang gede banget ini Surprise banget sih Banyak sekali porsinya Mungkin bisa saya membuat video Rangkongong style Halo guys Kembali lagi bersama saya Ini Mas Hepun Di kesempatan kali ini Kita biasa berempat Ingin mereview sebuah makanan Yaitu makanan khas Hongkong style Di sebuah cafe Namanya Cafe Climb Cafe Di sekitar sini itu Banyak sekali food pot Ada restoran-restoran Di mana ada restoran Cina Restoran Hongkong Restoran Amerika Juga ada Meksiko juga ada Jadi Di sini kalau kalian ingin datang Ke Flame Cafe Ini di sekitar Florin Dekat di Ranch Market Di sini Ranch Market itu Terkenal Kalau kalian ke Florin Ke Sacramento Kalian bisa mampu ke sini Nah Di kesempatan video kali ini Saya sudah pesan Ini dia Yang pertama ini adalah Cuk Yau Ini Cuk Yau Ini Cuk Yau Kemudian ini ada Yang namanya Apa nih? Ceker ya? Namanya apa ini, Jun? Ceker Chicken Lemon Grass Ya, Chicken Lemon Grass Chicken Fint Lemon Grass Ini ada lemonnya ya Betul ini Chicken Lemon Grass Kemudian Yang ini yang gede banget Ini Surprise banget sih Aku juga kaget tadi Saya kira Kecil ini Apa namanya Porsinya Ternyata gede banget Dengan harga sekitar 17 Dollar Ini sangat Banyak sekali porsinya Mungkin bisa untuk 2 atau 3 orang Dan Ini Set dengan Nasi putih Nah ini nasi putihnya Seperti ini biasa ya Kalau Hong Kong style seperti ini Dan Ini adalah Chicken Signature Spicy Chicken Pot Nah ini potnya Kemudian chickennya Di dalamnya Ini ada Ini chicken Kemudian ada Bawang Ini ada bawang bombay Kemudian ada paprika hijau ini Oke 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 Dan ini ada juga Ini kayaknya pedas Soalnya Namanya juga spicy ya Spicy Chicken Pot Ini pedas So Jangan lama-lama Aku akan review Aku akan review Satu persatu Yang pertama Aku mau review Ini dulu Coba mie nya kayak apa ya Ini ada mie Kemudian ini mie nya Apa ini Yang gepeng ya Tipis ya ini ya Namanya mie apa? Gwityo Mie nya apa? Gwityo Audun apa apa? Cofan Cofan Oh iya Cofan Kemudian ini ada beef Gue coba Mau rasain beef nya Seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Beef nya enak banget Aku mau coba ini ya dulu Mie nya Ini enak banget sih Kayaknya Aku mau style banget Tapi kalau Kalian ke Hongkong Ini Pasti ada Dan Kalau kalian ngerasain Ini enak banget sih Besis Kayak di Hongkong Oh Mantap Ini oke Kemudian aku mau ngerasain ini Chicken pot nya Pasti chicken pot nya ini Seperti apa ya Coba Makan Ini rasa Apa ya Spice nya kuat banget Kemudian Kemudian Ada rasa-rasa kayak Oregano 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 kalau bahasa Di Indonesia apa ya Namanya Pokoknya ada rasa oregano Ini terasa banget Kemudian ada pepper Paprika nya juga terasa Dan ini Ini Tohon Ini enak 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 Ini satu ini Ini Apa ya Ceker Ceker Ini aku sebelumnya Jarang makan Ceker di Indonesia Tapi Hari ini Demi kalian guys Ini aku coba mau makan Ceker ini Katanya Ceker ini Enak Kata orang-orang disini Tanya Lupa aku merasain Seperti apa Ini Ya Tengok 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 Ini udah dingin Enggak tuh Ini Apa nggak dipanasi Tapi Ini Fertinya Fertinya Dan ini Agak Hanya Kurang masuk Ke Kerasa ke saya Ini kurang masak Karena ini Ada lemon Ini apa tadi namanya saya lupa lemongrass chicken fish lemongrass chicken fish fish ini menurut aku kurang familiar rasanya dan kurang kurang besok ya masuk ini ini ya oke guys gitu aja untuk icip-icipnya barangkali lain kali nanti kalian mau dibuatkan video tentang makan-makannya dari Amerika silahkan bisa komen di bawah video ini dan kita akan makan di belakang layar untuk video kali ini saya tutup sampai disini karena semuanya sudah lapar kita mau makan dulu sampai ketemu di video berikutnya bye bye jadi wow enak tam gimana rasanya enak ya muri lagi gimana tadi rasanya pedas pedas gak kuat pedas mati pedas mati tapi habis tuh wah bungkus habis oh dibungkus ternyata ini gue juga habis nasinya tapi ini masih banyak banget karena tadi porsinya bener-bener gede banget friend jadi ini memang untuk untuk dua atau tiga orang jadi nasi nanti kan cuman dapet satu satu mangkok gini kan nah kalau tiga orang nanti pesen lagi dua jadi bisa nih oke so jadi daripada Mubadir ini nanti kami bawa pulang selamat menikmati